Ibu ingin suami jadi baik ke ibu, gak bisa dibulak balik oleh ibu, gak gak bisa. Bagaimana ibu ngebulak balik hati suami, tau juga gak hatinya bagaimana, dimana, seperti apa, bagaimana ngebulak baliknya. Cukup satu saja, saya harus jadi istri yang disukai Allah, jadi ibu yang disukai Allah, berjuanglah begitu. Allah nanti yang akan mengatur, ngebulak balik hati suami, ngebulak balik hati anak, karena semua itu tidak bisa kita lakukan. Tugas kita adalah sangat serius, jadi ahli taqwa. Dalilnya apa? At-tolak ayat 2. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Dan Allah berikan rejeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Jadi solusi terbaik itu bukan karena pintar, bukan karena hebat, bukan karena pengalaman, tapi karena taqwa. Taqwa itu orang yang yakin ke Allah, patuh, dan sekuat terdaga meninggalkan larangan, dan pasrah ke Allah. Jelas hadirin? Bisnis, coba. Yang gak bagikan rejeki kan Allah. Gak usah bingung, mau jumlah berapa, tenang aja. Allah udah tahu kapasitas kita. Yang penting jadi pedagang yang benar. Niatnya lurus, dagangnya benar, udah itu rejeki kita. Kapan, berapa jumlah, itu Allah yang ngatur. Allah pemilik semua rejeki. Allah yang memberi rejeki kepada hambanya. Sesuka Allah. Kapan, dimana, berapa jumlahnya, kapan lapang, kapan sepit, semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Makanya gak usah ribat dengan jumlah. Ah tenang aja. Tapi ah kontrakan saya, oh sebentar lagi habis. Udah berapa tahun kontrak disana? Ah udah 22 tahun. Tadi dulu juga mau habis, ada lagi, ada lagi. Benar? Alam? Ya pernah dulu dijemput seorang bapak-bapak tanpa bermaksud merendahkan ini ya. Ah ah tolong doakan saya ya. Oh doa apa pak, saya ini honorer ah. Oh iya. Sudah lama sekali saya jadi honorer, belum diangkat-angkat aja. Ah bisa bayangkan. Gaji saya tuh 500 ribu ah. Cukup buat apa? Coba ah bayangkan. Saya di belakang, diot bodohnya tuh besar. Ya Allah 500 ribu segede gini ya. Bapak punya keluarga, alhamdulillah. Ah tapi ya namanya juga gaji kecil gitu. Jadi gimana anak-anak bapak? Ada anak ada tiga. Gimana mereka makan? Oh makan alhamdulillah. Cukup, cukup alhamdulillah. Terus yang kurang apa? Buat jajan ah. Terus aja dicari yang kurang. Jadi selama ini mereka masih sekolah. Sekolah. Ada apa biaya ini? Ada. 500 ribu tuh. Tapi yang berat ini kontrakan ah. Saya dengar mau naik. Jadi bapak tinggal di mana selama ini? Dikontrakan. Cukup? Cukup. Jadi cukup. Terus dia mikirnya cuma yang 500. Tidak perlu dihitung bagaimana. Tolong ya itu jemputkan anak saya. 50. Itu ada paket disana ambilkan. 100. Dihitung-hitung. 5 juta. Tapi gak disebut. Allah menjamin rejeki tidak harus dengan jumlah gaji. Kalau hanya dengan gajian itu beberapa. Ini malah kurang jelas gajinya. Maaf ya Pak. Makanya udahlah. Sekarang meluruskan niat. Murus anak. Ibadah. Betul? Ya Allah ini anak ciptaanmu. Ini anak titipanmu. Hanya engkau yang bisa menyelehkan anak ini. Ampun ya Allah. Saya ngaku saya belum jadi orang tua yang baik. Saya belum jadi contoh. Engkau tahu dosa saya siang malam. Itu yang terang-terangan. Yang sembunyi-sembunyi. Engkau saksikan semuanya. Ampun ya Allah. Betapa banyaknya keburukan yang hamba lakukan. Baik yang di depan anak-anak maupun yang sembunyi-sembunyi. Engkau melihat semuanya ya Allah. Ya Allah berikan kesempatan hamba jadi orang tua yang benar. Orang tua yang amanah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal mungkarat. Tolonglah ya Allah berikan karuniakan kepada saya hamba mohon padamu. Kemudahan berbuat kebaikan-kebaikan. Dan menjauh dari kemungkaran-kemungkaran. Tawbat. Minta ampun ke Allah. Ngaku. Gigih memperbaiki diri. Tiap lihat anak. Ya Allah ini anak milikmu. Ijinkan jadi anak soleh. Tidak ada kasar-kasaran. Allah melihat sikap kita ke anak. Benar? Emang kasar bisa membuat Allah ridho ke kita? Allah lihat semuanya. Lihat anak main HP aja. Lihat kita main HP tidak. Anak tidak lihat orang tuanya main HP. Allah lihat. Nah jangan lihat yang porno-porno ya. Allah lihat. Bapak lihat apa aja. Oke. Sabar Pak tenang ya. Jangan teriak. Jadi saya tahu. Ibu. Jangan main HP terus. Allah tahu HP ibu dua. Terus kiri kanan seperti duel. Jengok. Bangun tidur HP. Lagi tidur ngelindur. Lihat HP. Mau tidur HP. Kemana-mana HP. Nyuruh anak jangan pegang HP. Allah tahu ibu bapaknya pakai HP terus. Ngomong apa? Yang bisa nyolehkan. Yang bisa menghentikan anak. Berubah dari akhlak buruk kebaik. Allah penciptanya. Allah melihat. Allah melihat. Kelakuan kita. Bohongnya kita. Jinah matanya kita. Omongan kita. Terus gimana? Makanya kalau ingin anak jadi soleh. Jadikan kita orang tua yang benar-benar berusaha. Apa yang kita minta ke anak. Kita udah lakukan dulu. Allah melihat. Tidak ada yang luput. Sesungguhnya bagi Allah. Tidak ada yang tersembunyi. Di bumi maupun di langit. Ali Imran ayat 5. Iamani. Iamani. selamat menikmati